Biar steril, biar steril Biar steril Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Gimana kabar kalian semua teman-teman Semoga baik-baik saja ya Jadi hari ini tanggal 2 April 2020 teman-teman Tepatnya hari Kamis Dan video ini hanya Biasa-biasa aja sih teman-teman Tapi akan menjadi luar biasa teman-teman Karena memang Kenapa menjadi luar biasanya Jadi hari ini tuh kepulangan adik saya dari Pondo Dan penjeputnya tuh sangat unik sekali teman-teman Karena memang Beda dari biasanya gitu loh teman-teman Nah Kenapa beda dari biasanya Jadi dengan adanya wabah COVID-19 ini Jadi kita tuh jemputnya itu Gak masuk ke dalam teman-teman Kita tuh cuman di gerbang aja Dengan Apa namanya Dengan ada nametek Dengan ada nametek seperti Apa sih namanya Pengenalan santrinya Jadi nanti ustadnya itu yang keluar Mengantarkan santrinya Untuk ketemu wali santri Jadi ini akan menjadi Sejarah sih teman-teman Kalau menurut saya Karena memang ini Beda banget dari biasanya gitu Dan perlu teman-teman ketahui Mungkin ada Yang nonton saya keluarganya Atau mungkin siapapun itu yang ada di Pondok Jadi sebenarnya penjemputan ini tuh menjadi lebih awal gitu loh teman-teman Karena memang biasanya kan Libur lebaran itu kan Apa ya Gak sampai 2 bulan Atau mungkin 3 bulan Tapi sekarang ini dengan adanya Wabah COVID-19 ini Jadi bisa sampai Dari sekarang 2 April sampai 2 Juni Berarti April, Mei, Juni Kitar 2 bulan sampai 3 bulan ya Wah itu Akan menjadi sejarah juga tuh gitu Karena kenapa memang dipulangin Pondok-pondok itu Karena memang Ya Kita lebih baik mencegah sih gitu Karena kalau di Pondok itu kan Susah juga gitu loh diprediksi kan Sebenarnya kalau misalnya Gak ada orang-orang dalam masuk Mungkin gak ada Misalnya Gak ada orang luar masuk ke dalam Sebenarnya oke-oke aja Tapi mungkin sekarang Sudah dianjurkan pemerintah Untuk stay di rumah aja Jadi Apa namanya Santri Terus kelas Sekolah diliburkan Kuliah diliburkan Dan santri juga Diliburkan untuk pulang Gitu loh teman-teman Oke teman-teman Karena memang kebetulan Jarak dari rumah ke Pondok Juga gak terlalu jauh Jadi kita buatin lah videonya Semoga seru ya teman-teman videonya Kita udah mulai mau sampe nih teman-teman Jadi Ikutin terus video saya Oke Atar siapa ya? Atar siapa ya? Kelas 6 Lihat ini Dikasih nomor teman-teman Dikasih nomor Kita gak boleh masuk Nah dikasih nomor lagi sama 12.07 Kita mau Atarnya ada di gerbang ya Gerbang sana? Iya Oke siap Ini nya Kartu besoknya? Sudah kompirmasi ke saya Oh siap Kemana nih Disini Dimana buat disini ya? Oke Atar Lihat Seru ya Atar Kita gak boleh masuk ke dalam Itu dia Jadi hari ini tuh Kelas 4 Sampai kelas 6 Jadi kayak kelas 1 SMA Sampai kelas 3 SMA Nah kemarin tuh Pada tanggal 1 April Itu kelas 1 Sampai kelas 3 Jadi kalau Semputan di pesantren tuh Kelas 1 sampai kelas 6 Itu SMP Sampai SMA Nah kalau kemarin tuh Kelas 1 SMP Sampai kelas 3 SMP Sepi ya teman-teman Lihat ya Biasanya kan kalau pondok tuh Rame dalam kunjungan Sampai kelas 3 SMP Itu dia tuh Itu dia Kita semprot dulu nih dia Kita harus semprot dulu dia Hei pak Hei pak Hei Hand sanitizer-nya mana? Sampai Sini hand sanitizer-nya Bisa gak? Terima kasih ya Aduh banyak lagi Aduh banyak banget lagi Sini loh Gak semprot dulu sini Jangan sebelum masuk mobil Baik kita udah Selesai nih Jemputnya nih Pak makasih ya Yuk Makasih ya Assalamualaikum Oh kesana ya? Oh siap Oke Hei pak Assalamualaikum Kita udah selesai Ngejemputnya Si Atar Randewa Aksa Semoga sudah Sudah steril ya Si Atar ini Sudah masuk mobil Kita kemana nih? Oh kanan Oh ini mah yang si Gangkatuk ya? Oh iya betul Betul Keren nih penjemputannya Sepanjang sejarah ini Keren ini Kita bakal kita tanya si Atar nih Ntar Pada jam berapa Ada jemputnya? Kalau buat perempuan itu Dari jam 6 Sampai jam 12 Tapi Kalau buat cowok itu Dari jam 1 Sampai jam 5 Nah Kan udah Dua hari yang lalu Itu Jadi ustad Ngeliatnya Itu kaget Sampai jam 5 Jadinya Semua jadi Bebas gitu Mau cewek walaupun cowok Boleh jemput pagi Oke Kalau kemarin itu Jem kelas 1 Sampai kelas 3 Sampai ya? Kelas 1 Itu Cuma satu angkatan Dari Selasa Kelas 2 Sampai 3 Itu hari Rabu Oke Terus Terus Liburnya sampai 2 Juni Bener? Sampai enggak Kalau buat kelas 6 Itu Kalau enggak salah Itu dua hari Sebelum haplah Itu di bulan Juni Berarti tanggal berapa Tidak Kalau itu Jadi kaget sesuai Di SKJ Oh enggak 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 Berarti Atar Angkatan Corona Ya UN ditiadakan Iya Sekarang ada Jadi enggak UN seneng Enggak Enggak Seneng Tapi Nilainya itu Oh gitu Nilainya Enggak Asal juga Oke Yaudah Semoga Atar Udah steril nih Eh Eh Tandu 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 Mandi dulu Apaan lu Mandi dulu Tandu 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 Gue nyiapin Airnya dulu Jangan masuk Dulu Enak aja Biar steril Biar steril Biar steril Jokok-jokok Kalau Tiduran Lu Tengkur Ntar Jokok 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 Oke teman-teman, sudah dulu videonya Kita sudah mandiin atarnya, sudah mandi Terus, sebenarnya kita tidak tahu sih Karena memang keadaan si atar kan dari luar Jadi, kalau misalnya logikanya sih Memang kalau di pondok itu kan seperti di karantina Sama saja kan, tapi ya kita lebih baik mencegah lah gitu Sekarang si atar sudah mandi Mungkin segitu saja teman-teman, video saja Ambil hikmahnya, buang yang negatifnya, ambil positifnya Saya Divu Afi, sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman Kalau misalnya suka jangan lupa like, komen di bawah Kalau ada usul atau apa, dan jangan lupa subscribe channel saya Oke, bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!